Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan Fikih sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Bagaimana kabar anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada pemirsa sekalian Amin Allahumma amin Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih Menjawab persoalan Fikih sehari-hari bersama saya Abdul Arif Hai Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Fikih yang telah pemirsa kirimkan Dan seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Mulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid Yang telah hadir bersama kita di studio Kita akan sapa beliau dan kita akan langsung pada pembahasan kita berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Ya Pak seperti biasa secara umum kita masih akan membahas berkenan dengan sholat dan juga ayat-ayat pembacaan ayat dalam sholat Pak Dan juga hal-hal lain seperti tadi saya menemukan berkenan dengan urutan-urutan ayat-ayat yang harus kita baca dalam sholat Pak Supaya lebih jelasnya mari kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama itu bolehkah orang yang belum khitan ditunjuk sebagai imam sholat Pak? Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah jazakallah Pertanyaannya Ya ini pertanyaan yang cukup menarik ya Di dalam fikir khitan saya tidak menemukan masalah ini masalah orang yang dikhitan apakah boleh memang misolat atau tidak Atau di dalam petawa masih maut juga saya belum baca berangkali ada tapi belum baca Akan tetapi saya bisa jawab berkaitan dengan pertanyaan ini bahawa sejauh ini tidak ada larangan atau tidak pernah saya temukan larangan Baik itu di fikir Ahmadiyah sendiri, sabda zarat-masih maupun sabda para khalifah atau di fikir yang lain juga Orang yang khitan tidak boleh sholat Orang yang belum khitan tidak boleh sholat Enggak, sholat dulu Jadi kalau orang yang belum dikhitan itu tidak ada larangannya untuk sholat Berarti secara otomatis juga tidak ada larangan untuk mengimami sholat Karena salah satu syarat terbesar, salah satu syarat utama dari mengimami sholat itu adalah si imam Itu sah dulu sholatnya Jadi bagaimana mungkin si imamnya kalau sholatnya enggak sah, bagaimana mungkin sholatnya makmum bisa jadi sah begitu Kecuali makmumnya enggak tahu, makmumnya enggak tahu imamnya sedang buang angin atau bagaimana Tapi imamnya karena malu dia enggak mau keluar misalnya kan Itu salah imamnya, tanggung dosanya semua makmum dia tanggung Karena kalau ada buang angin dan sebagainya imamnya kan harus diganti dengan orang di belakangnya dia pergi dari situ kan Tapi kalau misalnya makmumnya tahu bahwa imamnya ini enggak sah sholatnya ini Oh dia belum muduk atau dia belum bersuci dan sebagainya Maka otomatis kan makmumnya tidak mau sholat di belakangnya Maka dari itu salah satu syarat terbesar dari menjadi imam itu adalah salah satu syarat utama Yang imamnya sholatnya sah dan itu diketahui oleh makmum Nah sedangkan orang yang belum diketahui ini tidak ada larangannya selama ini yang saya jumpai Saya jumpai bahwa dia tidak sah sholatnya Nah ketahui ini sebetulnya kan sunnah dari Rasulullah SAW Dan itu salah satu hikmahnya adalah kebersihan untuk kebersihan Nah makanya seyokiannya bagi seorang muslim itu kita harus diketahui Walaupun hukumnya adalah sunnah dari Rasulullah SAW itu Nah tetapi bagi seorang muslim sediati kita ini sunnah ini kan semacam kewajiban buat kita Na'alaikum bi sunnati Wajib atas kalian sunnahku kata Rasulullah SAW Dan sunnah para Khalifah Rasulullah SAW yang mendapat bertunjuk Nah sementara itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Al-A'udzubillah binasyaitan al-rajim Kul'inkuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibukumullah Dia katakanlah kata Allah SWT Jika kalian mencintai Allah SWT Fattabi'uni Maka ikutilah aku Yang ini ikutilah Rasulullah SAW Yuhbibukumullah Maka Allah SWT akan mencintai kalian Jadi kalau kita ingin dicintai Allah SWT Artinya kalau kita amalan Kalau kita ingin amalan, ibadah dan perbuatan kita diriduai Allah SWT Dan disukai dan dicintai oleh Allah SWT Maka ikutilah Rasulullah SAW Di pertanyaan disini bukan boleh tak boleh lagi Sah tak sah lagi Tetapi khitan ini adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan para sahabat dan para khalifahnya Kemudian juga Diperintahkan untuk melaksanakannya Maka sudah sebaiknya Sudah seharusnya kita sebagai seorang Muslim Untuk melaksanakan khitan juga bagi laki-laki Seperti itu bagi laki-laki Muslim Seperti itu Jadi itu jawabannya Tidak ada larangan Untuk seorang yang belum dikhitan itu Solat apalagi untuk imam solat Dan lagi pula siapa juga yang tahu kan Kalau menunjuk imam solat Suruh orang imam solat Kamu belum dikhitan atau sudah Yang tak ada pun yang tanya Seperti itu Begitu Iya jadi artinya Seperti yang Bapak sampaikan tadi Bahasanya Seorang yang belum khitan pun Boleh solat begitu Artinya bagi mereka pun Bisa untuk Mengimami solat Pak Tapi ada sedikit hal yang menarik disini Yang ingin saya tanyakan Begitu berkenaan dengan umur Untuk anak itu dikhitan Pak Apakah Rasulullah Mensunahkan umur berapa Apakah Rasulullah mencontohkan begitu Pak Terhadap orang-orang Muslim waktu itu Atau masih maut Pak Apakah mencontohkan gitu Pak Kalau dikhitan ketika Di dalam hadis kan disebutkan umur 7 hari Sudah boleh dikhitan Jadi Dipotong rambutnya Kemudian dikhitan juga salah satu Sudah Rasulullah Sabda Rasulullah Dan diamalkan juga oleh para sahabat Tetapi batas akhir dikhitan itu Umurnya tidak pernah pula disabdakan Jadi intinya dikhitan itu lebih baik secepatnya Jangan pula tunggu Sudah wajib solat baru dikhitan Ya tidak etis juga Jadi Ya Kalau dari umur 7 hari Atau umur sebulan Anak itu sudah dikhitan Dan apalagi di zaman sekarang ini Tidak ada alasan untuk menunda-nunda Kita itu kan Jadi cepatnya Lebih cepat lebih bagus Dan tidak juga ada batasannya Orang kapan harus dikhitan atau tidak Ya tapi itu kembali lagi Kalau kita umatnya Rasulullah Maka amalkanlah itu Amalkanlah yang paling cepat itu Paling cepat dikhitan Terlanjut kepada persoalan kedua Pak Yaitu berkenan dengan Apakah ayat Al-Quran harus dibaca secara urut dalam sholat Pak Ini juga berkenan dengan ayat Tapi saya juga melihat bahasannya dalam membaca surat-surat pendek Begitu Juz Amma Begitu Pak Kadang kita sholat dalam sholat taraweh berjamaah Begitu Ataupun sholat tahajud berjamaah Apakah sesuai urutan begitu Pak Dari surat Terus ke bawahnya begitu Pak Apakah begitu atau boleh kita acak-acak Sesuai urutan nomor suratnya begitu Pak Oke Nah pertama saya jawab dulu ini Ayat Dalam Al-Quran itu apakah kita harus berurutan Harus kita berurutan membaca ayat dalam Al-Quran Ini ingatnya Ayat Tetapi kalau misalnya seseorang lupa Atau tidak sengaja Tidak berurutan membaca ayat Tidak juga membatalkan sholatnya Karena Membaca ayat secara tidak berurutan itu Hukumnya secara fikir itu adalah makruh Jadi tidak disukai Para ulama menghukumnya Tidak disukai Dan dalam fikir Ahmadiyah disampaikan Bahwa orang yang membaca ayat terbolak-balik itu Solatnya jadi fasid Artinya solatnya jadi rusak Fasid itu cacat Rusak Jadi tidak sempurna solatnya Kalau ayat terbalik-balik Kenapa? Dalam fikir Ahmadiyah juga disampaikan Alasannya bahwa Karena Susunan ayat Al-Quran itu Langsung dari Allah SWT Melalui wahyu kepada Rasulullah SAW Perintahkan ayat ini disini Ayat ini disini ditempatkannya Dimana? Jadi itu langsung dari Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua Ayat-ayat itu tadi Berurutan itu sudah mempunyai makna tersendiri Jadi maknanya itu Bisa dipahami ketika ayat itu Didetakkan secara urutannya Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW itu Nah kadang-kadang Ayat Al-Quran itu Kalau kita baca terbolak-balik Maka artinya akan berbeda Ya kan artinya akan Sangat berbeda sekali Bahkan bisa bertolak belakang Seperti Fawailulil Musallin Celakalah orang-orang yang solat Kalau kita baca hanya itu saja Ya Otomatis orang akan membuat Kok orang yang solat jadi celaka Fawailulil Musallin Tapi ada ayat selanjutnya Tapi kalau ayat yang selanjutnya itu Orang yang seperti apa solatnya Yang celaka Ini orang-orang yang solat Karena dia Dan sebagainya Kalau ayat itu kita taruh Di depan Sementara Fawailulil Musallin Celakalah orang yang solatnya Kita taruh di belakang Otomatis kan artinya jadi berbeda Dan ini Sangat bertentangan dengan Cara kita memahami Al-Quran itu sendiri Membaca Al-Quran itu sendiri Jadi baca Di dalam Membaca ayat Al-Quran Bacalah Sesuai dengan urutannya Tapi kalau misalnya Tidak sesuai urutan Kalau tidak sengaja ya Namanya tidak sengaja Tidak ada hukumnya Kalau sengaja Membaca seperti itu Hukumnya Makruh lah Jadi Fasid solatnya Solatnya menjadi rusak Nah kemudian Yang ditanyakan tadi Membaca solat Ayat Surah Apakah harus berurutan Di dalam Al-Quran Di dalam kita solat Jadi kalau misalnya Kita solat Dua rakaat gitu kan Atau tiga rakaat Atau empat rakaat Kan kita membaca ayat Hanya di rakaat yang kedua Satu dua saja Nah Jadi rakaat yang pertama Dan keduanya itu Sebaiknya Kita membaca Surah Itu berurutan Misalnya kita membaca Al-Quran 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 Seperti itu Jangan kita membaca Al-Nas dulu Baru membaca Al-Falak Kalau Kalau di dalam Apa namanya Ulama itu Tidak menyukai Jadi ulama fikih Menganggap ini Sebagai Sesuatu yang makruh Kalau dikerjakan Secara Sengaja Begitu Jadi ini tidak Tidak baik Tetapi kalau misalnya Kadang-kadang Di dalam jus Amma itu kan Kita Bingung juga Lupa juga Antraina Atau Saya sendiri Lupa juga Itu urutannya Begitu Nah kalau misalnya Tidak sengaja Tidak juga Membatalkan solatnya Dan juga tidak ada tadi Solatnya tidak rusak juga Tidak fasid juga Asalkan jangan lakukan Dengan Sengaja Begitu Itu Di dalam satu rakaat Kita Sebaiknya Diusahakan Seharusnya itu Surahnya itu Kita baca berurutan Nah tetapi Kalau di dalam Solat Terawih Atau solat Tahjud Berjamaah Misalnya Itu tidak juga Ada hukumnya Antara rakaat pertama Kedua Tiga Empat Dan seterusnya Itu harus kita berurutan Misalnya Al-Baqar Hayat pertama dulu Kemudian Al-Baqar Hayat terakhir Kemudian baru Surah Al-Imran Yang ketiga Kemudian yang keempat Surah apa Terus-terusnya Tidak ada juga Perintah seperti itu Tetapi kalau Mau seperti itu Juga lebih baik Berurutan Seperti itu Jadi yang kembali lagi Kepada ayat tadi Memang Tidak membatalkan solat Tapi jika Itu dilakukan Ini solatnya itu Fasid atau cacat Pada ulama Para ufukah Mengatakan Tidak disukai Atau makruh Begitu Karena kita pahami juga Jika kita memahami Surat-surat dalam Ayat-ayat dalam Al-Quran itu Kita pahami bahwa Kadang ayat yang di bawah itu Menjelaskan ayat sebelumnya Begitupun Ayat selanjut-selanjutnya itu Menjelaskan ayat-ayat sebelumnya Jadi kita harus Membacakan secara Urutan yang benar Tapi jika Terlupa Atau memang Kurang hafal Begitu Dan kita salah Itu tidak ada apa-apa Karena Begitulah Islam Kemudahan yang diajarkan Islam Berkenan dengan Tadi Pak Yang sedikit Saya simpulkan Bahasanya Dalam solat Harusnya juga Kita hendaknya Memberikan urutan-urutan Yang sesuai dengan surat Begitupun dalam solat Tapi sebenarnya Tidak ada hukum yang jelas Tidak ada hukum yang tegas Begitu Karena Jikapun salah urutan Kita pun tidak masalah Dengan catatan Tidak tahu tadi ya Pak Kadang-kadang lupa ya kan Jadi Yang pertama tadi Juga tidak ada Sujud sahwi Kalau ayatnya Bolak-balik Atau salah Dan sebagainya Tidak ada hukum Untuk sujud sahwi Kemudian juga tidak ada hukum Untuk sujud sahwi Kalau misalnya Surahnya Terbalik Begitu Urutannya terbalik Tidak ada Untuk sujud sahwi Tidak ada Artinya Hanya itu tadi Makruh Tidak disukai Kalau yang pertama tadi Fasid solatnya Jadi rusak Kita lanjutkan Kepada pertanyaan Ketiga Pak Itu berkenan Masih dengan Dengan Bacaan ayat Pak Apakah boleh Membaca ayat yang sama Pada rakat pertama Dan kedua Pak Ya ini lagi-lagi Kalau ini dilaksanakan Secara sengaja Misalnya Pertama Yang kedua itu lagi Maka ini makruh Ini tidak disukai Makruh artinya Tidak Tidak Membatalkan solat Jadi Kalau ini sengaja Misalnya Seperti Saya lah misalnya Membaca itu lagi Baca lagi Jadi buat saya itu makruh Tetapi kalau orang Yang hanya itu saja Yang dia hafal Misalnya orang baru Masuknya Islam Atau anak-anak Atau memang orang yang Hanya itu saja Dia hafal Ayat Al-Quran Inna atau Inna saja Atau Kulhuwa Yang pendek itu saja Ya bagi dia Tidak masalah Untuk mengulangi Mengulang Di rekat pertama itu Rekat yang kedua itu lagi Tidak masalah Tapi bagi kita Tapi bagi kita yang hafal Kalau sebanyak hafal Minimal kan Ya just amma yang kecil-kecil Itu hafal Minimal Kalau diulang-ulang Seperti itu Jadi Tidak boleh itu Makruh Tapi tidak membatalkan solat Ya Pak Tidak sekali Pak Pertanyaan selanjutnya Pak Apakah boleh mengulang-ulang Ayat dalam satu rakaat Pak Ya Nah berkaitan dengan Mengulang-ulang ayat Dalam satu rakaat ini juga Banyak juga yang ditanya Banyak juga yang menanyakan Masalah ini ya Maksudnya disini Misalnya Orang membaca Surah Al-Fatihah itu Berkali-kali Atau Berkali-kali Nah di dalam fikir Ahmad Dia itu Disampaikan bahwa Kadang-kadang Di dalam solat itu Kita Seseorang itu Atau kita Mengalami Suatu hal Yang dimana Kalau kita membaca Ayat itu berulang-ulang Ayat yang kita mengerti Tentu paham artinya Apa isi kandungan ayat itu Ini akan menambah Kekhusuhan kita Di dalam solat Menambah hikmat Kita Hikmat kita Di dalam solat Berlebih Menambah fokus kita Di dalam solat Lebih menambah Perasaan yang luar biasa Di dalam solat Begitu Seperti Misalnya tadi Membaca Iyakan abudu Wa iyakan astain Ya Allah Hanya kepada engkau kami Menyembah Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Sadi yang kami sembah Dan Iyakan astain Wa iyakan astain Dan hanya kepada engkau Kami memohon pertolongan Nah kalau Misalnya dengan Membaca seperti itu Bisa membuat Dia larut di dalam solat Merasakan Nikmat dia dalam solat Maka ini Boleh Ini jais Secara Hukum fikih Tidak masalah Begitu Tetapi Dalam fikih Ahmadiyah Dia juga disampaikan Bahwa Jangan ini juga Menjadi kebiasaan Kalau misalnya Dalam solat berjamaah Menjadi kebiasaan Seseorang Mengulang-ulang Ayat Seperti itu Ini juga Tidak baik Tetapi kalau Kadang-kadang Kadang-kadang Atau dalam solat Sendiri Itu Tidak masalah Bahkan Dianjurkan Dalam sebuah Tanya jawab Saya lupa Kalifah yang mana Kalifah kelima Atau kalifah keempat Salah satu cara Untuk Fokus di dalam solat Untuk konsentrasi Untuk Khusuk di dalam solat Adalah Ulangi itu Al-Fatiha Ayat-ayat di dalam Al-Fatiha itu Ulang berkali-kali Ulang berkali-kali Sampai merasakan Betul Kandungan dari Satu ayat itu Ini baru satu contohnya Tadi Tambah lagi Ihdinas surah tal-mustaqim Mudah-mudah Bertawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Hamba ini Sudah Hamba yang sangat lemah Sudah Jauh lagi dari Melaksanakan hukum-hukum Engkau Ihdinas surah tal-mustaqim Tunjukilah hamba Jalan yang lurus Tunjukilah hamba Jalan yang lurus Sampai merasakan Betul Ini salah satu juga Cara untuk Menghayati solat Untuk Apa namanya Fokus Untuk khusyuk Di dalam solat Jadi salah satu Jalan itu juga Tetapi jangan juga Menjadi suatu kebiasaan Maksudnya Jangan terus-terusan Seperti itu Apalagi kalau Solat bercamah ini Akan menjadi Barangkali orang Nanti anggapnya Jangan lupa dia Kok ndinas surah tal-mustaqim Terus Lupa jangan-jangan Baca-baca Subhanallah Dari belakang Dari makmumnya Jangan sampai Seperti itu juga Di dalam fikiran Madia juga Disampaikan bahawa Hazarat Musleh Maudilatul Ahan Biasa Kadang-kadang Mengulang-ulang Ayat itu Sering beliau Seperti itu Mengulang-ulang Ayat seperti itu Di dalam hadis Juga disampaikan Bahawa Rasulullah SAW Itu Dalam Solat itu Biasa juga Pernah dalam Solat itu Mengulang-ulang Terus Ini berkali-kali Mungkin berkali Ada suatu Keadaan tertentu Ketika itu Artinya Jika engkau Arti Ayat yang tadi Saya sampaikan itu Ya Allah Jika engkau Mengazab mereka Siapa lagi Yang akan menyembah Engkau Karena sesungguhnya Mereka itu adalah Hamba-hamba engkau Mungkin ini ada Suatu Kejadian tertentu Rasulullah SAW Mengulang-ulang Terus itu Di dalam Solatnya Bahkan Direwayatkan juga Bahawa Rasulullah SAW Pernah Mengulang-ulang Satu surah Satu surah pendek Satu surah kecil Di dalam solat Itu diulang-ulang Terus oleh Rasulullah SAW Dan ini barangkali Juga ada Peristiwa-peristiwa Khas juga Bahkan dulu Pernah Dalam satu Dalam Pertemuan kita juga Kita bahas Tentang bahwa Hazret Aisyah Rila Tana Anuh Pernah merewayatkan Bahawa Rasulullah SAW Pernah mengulang Satu-satu ayat Di dalam Al-Quran Dan Hazret Aisyah Di dalam solat Dan Hazret Aisyah Menanya Ya Rasulullah Seluruh Al-Quran Turun kepada engkau Kenapa Engkau membaca Ayat ini saja Rasulullah SAW Menyampaikan Ya wahaya Aisyah Engkau tidak tahu Saya sedang Mendoakan umat saya Kata Rasulullah SAW Melalui Ayat ini Jadi Dalam Konteks-konteks Tertentu Dalam keadaan-keadaan Tertentu Kita boleh Mengulang-ulang Tetapi Itu tadi Sikurnya Jangan juga Menjadi suatu Kebiasaan juga Terus-menerus Seperti itu Cukup menarik ya Pak Karena Pada suatu Taraf tertentu Ini bisa menambah Kus-kusukan kita Dalam solat Begitu Karena kita pun Merasakan Jika kita memahami Arti dari sebuah surat Dan memang Keadaan-keadaan Itulah yang kita rasakan Begitu Terkadang kita cenderung Mengulang-ulang ayat Tapi jangan pula Kita Menjadi imam Mengulang-ulang ayat Takutnya nanti Orang-orang salah Salah paham Kalau solat sendiri Ya udah bagus Tidak masalah Cukup menarik Pak Kita ke pertanyaan Yang selanjutnya Berkenaan dengan Menghatamkan Al-Quran Apakah boleh Menghatamkan Al-Quran Dalam satu rakaat Pak Ini jadi Kebiasaan juga Bahkan di Indonesia itu Ada yang Solat terawihnya Begitu cepat juga Itu kan Itu bukan Menghatamkan Al-Quran lagi Menghatamkan Solat terawih Cuma berapa menit Saja itu Ini Ada juga orang yang Saking apa ya Saking Yang gak tahulah Apa pemahaman mereka Menghatamkan Al-Quran Di dalam satu rakaat Solat dikatamkan Al-Quran Ini kan Keterlaluan Berkaitan dengan ini Azrat Abdas Masih Maud Di dalam Fatawa Masih Maud Alaman 57 Beliau bersabda Saya bacakan saja Sabdanya Sebagian orang Ada yang Bangga Menghatamkan Al-Quran Dalam satu rakaat Pada hakikatnya Mereka hanya Membangga Banggakan diri Orang-orang duniawi Juga Bangga dengan Pekerjaannya Rasulullah S.A.W. Tidak pernah Menghatamkan Al-Quran Dengan cara seperti Bahkan Beliau Mencukupkan Dengan surat-surat pendek Jadi Ini Sabda Zadat Masih Maud Sangat keras Dalam hal ini Jadi orang-orang Yang seperti ini Cenderung Membangga Banggakan diri Atau cenderung Wah saya ini Luar biasa Bisa menghatamkan Al-Quran Di dalam satu ayat Dalam satu rakaat Jangankan satu rakaat Dalam satu hari saja Kita tidak boleh Menghatamkan Al-Quran Dalam hadis Menghatamkan Al-Quran itu Minimal Di dalam tiga hari Jadi satu hari itu Kita tidak boleh Menghatamkan Al-Quran Begitu Nah makanya Di dalam Apalagi di dalam Satu rakaat Dan disini Zadat Masih Maud Menyampaikan Orang-orang Seperti itu Cenderung Ria Begitu Sama halnya Seperti orang-orang Duniawi Dan Rasulullah S.A.W. juga Tidak pernah Mencontohkan Hal seperti itu Dan bahkan Beliau Kalau solat itu Cenderung Memperhatikan Makmum Bahkan beliau Pernah bersabdakan Kalau kalian jadi Imam itu Perhatikanlah Makmum Begitu Kalau misalnya Makmumnya orang tua Susah beri Dan sebagainya Baca Ringankanlah solatnya Arti pendek-pendek Saja Begitu Nah ini Kalau tidak Diamalkan Rasulullah S.A.W. Lalu kita Sebagai umat Rasulullah S.A.W. Kita mengamalkan Mengikuti siapa Kalau tidak Mengikuti Rasulullah S.A.W. Jadi disini Mungkin juga Ada kaitannya Berkenan dengan Pemahaman kita Terhadap ayat Yang kita baca Terlalu mungkin Juga orang-orang Yang membaca Begitu banyak Sampai kepada Teraf tertentu Buat dia memahami Arti surat-surat itu Selain dari Kebanggaan-kebanggaan Tadi mungkin Ada sedikit Kaitannya dengan Ini Karena dengan Hadis lain juga Rasulullah Sampaikan Dan masih maut Waktu itu Pernah membaca Sekali Satu ayat Yang diulang-ulang Terus oleh Masih maut Dami Mendapatkan Ma'rifat Dalam nyakikat Atau penafsiran Yang benar Jadi saya rasa Juga mengarah Kepada itu Pak Iya Ini kalau Menghatamkan Al-Quran Dalam satu Rakat Itu kan Membacanya Otomatis cepat-cepat Sekali Dan kita Tidak boleh Membaca Al-Quran Begitu cepat Di dalam sholat Sehingga tidak bisa Dipahami Begitu Jadi Yang lebih baik Adalah Itu tadi Baca satu ayat Ayat kecil Atau Ayat yang diulang-ulang Seperti itu Kalau kita sholat sendiri Atau kalau kita Sholat berjemaah Kita perhatikan Makmumnya Tetapi kita betul-betul Memahami Ayat-ayat itu Dan betul-betul Bisa meresapi Ayat-ayat itu Sehingga kita Betul-betul Mengantarkan Kelezatan Di dalam sholat Begitu Pak Saya rasa cukup Pak Karena dikarenakan Waktu juga Semoga ini bisa Memberikan pemahaman Yang baru kepada kita Semua Dan juga Menjadikan pengetahuan Dan dalam ibadah-ibadah pun Kita meningkat tentunya Pak Amin Sampai bertemu lagi Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Pemirsa MTA Abdul Haib Yang bertugas Mohon pamit undur diri Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih Menjawab persoalan Fikih Sehari-hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih Tanya Jawab Fikih